Bunga bangkai langka jenis Raflesia Padma, minggu pagi kembali mekar di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Pusma endemik pangandaran ini diketahui terakhir kuncup pada tahun 2010 silam. Inilah bunga langka jenis Raflesia Padma, yang kembali merekah di Eksitu Kandang Badak, koleksi Kebun Raya Bogor, Jawa Barat setelah terakhir kuncup tahun 2010 lalu. Evolusi puspa endemik pangandaran ini merupakan yang ke-14 kalinya sejak dikonservasi pada awal abad 19 silam. Dari hasil pantauan peneliti Lipi, keunikan bunga jenis parasit ini hidup dan berkembang biak dalam jaringan inang sejenis anggur hutan. Dari 12 knop atau bakal calon kelopak, 3 knop di antaranya dapat mekar secara bersamaan. Sementara proses penyerbukannya dibantu oleh serangga yang mencium bau busuk dari bunga. Namun sayang, pemegaran alami di saat kemarau kali ini membuat sebagian kelopak bunga mengalami robek akibat sengatan terik matahari. Tapi keadaannya memang tidak sempurna karena kemungkinan besar masalah suhu udara yang kering. Kelopak bagian kanan dan bagian atasnya itu robek karena kemarin kemungkinan terkena cahaya matahari langsung. Kalau prosesi mekarnya biasanya antara 24 jam. Meski demikian, para pengunjung mengaku antusias dan penasaran melihat keindahan rafflesia langka yang tengah mencapai bentuk sempurna ini. Keuntungan dampak suhu kemarau diketahui memperlambat proses pemekaran rafflesia selama tiga hari dari normal total hanya 30 jam. Oleh karenanya, para pengunjung memiliki kesempatan lebih panjang untuk menyaksikan momen langka per dekade ini. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.